Intro Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta Saudara-saudari semua Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan hari ini mari kita bersatu dalam doa Tuhan ala Bapak di surga yang melampaui segala akal, hati dan pikiran kami umat manusia Berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar Dan atas pertolongan roh kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firmanmu itu dalam hidup sehari-hari Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Timotius 3 ayat 16 dan ayat 17 yang berbunyi Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah Tiap-tiap pribadi umat manusia diperlengkapi untuk perbuatan baik Nas renungan firman Tuhan ini mengingatkan, mengajarkan, dan mengajak pribadi Timotius dulu Maupun kita juga semua orang yang mengaku sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus Yang sudah mendapat keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus itu Agar kita semuanya senantiasa dan selalu mempunyai kerinduan untuk tetap mau membaca dan merenungkan firman Tuhan yang hidup itu Setiap waktu atau setiap saat sebagai makanan, minuman, secara rohani bagi kehidupan kita sehari-hari Sangat perlu untuk kita ketahui dan mengerti betul Bahwa sesungguhnya firman Tuhan ala Bapak kita itu Adalah yang maha mampu untuk menuntun kita di dalam memperlakukan hidup kita ini Agar beriman percaya yang tetap kokoh, kuat, dan teguh hanya kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kita, umat manusia Sadarilah bahwa hanya firman Tuhan Yesus Kristus oleh pertolongan roh kudus sajalah yang Mengajarkan dan memampukan kita untuk boleh melaksanakan hidup kudus sesuai dengan kehendak Tuhan Sang Pencipta Pemelihara dan Sang Pemilih Atas diri pribadi ataupun keluarga kita Karena dialah yang menegur dan mengajak kita Agar segera bertobat apabila kita melakukan perbuatan dosa atau kesalahan Untuk memperbaiki kelakuan dan sikap tingkah laku perbuatan hidup kita ini Untuk kenyataan hidup sehari-hari Untuk menjadi dan sebagai saksi Kristus Sang firman yang hidup itu juga Guna mendidik kita untuk boleh hidup benar Yang mempersenjatai diri kita juga agar kita dimampukannya Untuk melawan kuasa roh jahat Supaya kita tidak jatuh ke dalam perangkap iblis atau setan-setan itu Selain itu firman Tuhan juga adalah yang menolong kita Agar kita selalu hidup dapat bersikap optimistis Penuh pengharapan Tidak takut atau goyah di dalam menghadapi segala pergumulan atau permasalahan hidup Karena Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta dengan kita Oleh karena itu pula Marilah kita sebagai pribadi atau keluarga orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus ini Harus selalu mempunyai kerinduan di dalam menyediakan waktu kita khusus untuk membaca Mendengar, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam Sekaligus memperlakukan firman Tuhan Yesus Kristus di dalam seluruh aspek Dari kehidupan nyata kita sehari-hari Hal ini merupakan indikator bahwa kita ini bersungguh-sungguh di dalam mengasihi Tuhan Sang Pemilik Atas diri kita secara pribadi maupun keluarga kita Dan rindu serta mau untuk hidup seturut dengan apa yang dikehendakinya Alangkah bahagianya Apabila kita sebagai orang yang selalu punya kerinduan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan itu Pastilah hati, jiwa, dan akal budi kita akan selalu disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan yang dapat merasakan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus itu secara nyata Sehingga kita mampu mengucap syukur di dalam segala keadaan Untuk menikmati kebahagiaan hidup yang sesungguhnya Dengan demikian perlu kita sadari bahwa setiap pribadi atau keluarga Kita sebagai milik atau kepunyaan Allah Bapak kita ini Diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik Ingatlah seperti yang dinyatakan dalam Masmur 119 Ayat 103 Dan ayat 105 Yang berbunyi Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku Lebih daripada madu bagi mulutku Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku Amin Mari kita kembali bersatu dalam doa Tuhan Allah Bapak di surga Terima kasih dan pujian syukur kami aturkan kehadiratmu Untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami pada hari ini Bahwa firmanmu itu sungguh-sungguh Akan membuat kami Boleh merasakan bahwa tiap-tiap pribadi kami umatmu Diperlengkapi Untuk perbuatan baik yang menurut kebenaran firmanmu saja Saat ini kami tidak lupa untuk tetap bersyukur Berterima kasih Khususnya juga dalam segala keadaan bahwa kami menikmati Adanya berkurangnya Akan pandemi COVID-19 ini semakin reda Dan kami harus bersyukur Terima kasih meskipun saat ini kami harus menanggung beban sakit-penyakit apapun juga Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon jadilah keendakmu Amin